Kebakaran terjadi di Jalan Setia Luhur, Dwi Korap, Pako Wamanado, Sulawesi Utara pada Kamis 10 Februari lalu. Kebakaran tersebut menghanguskan salah satu ruko di kawasan tersebut. Akibat insiden itu terdapat sekira lima pemilik kios yang merugi. Bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran akan disampaikan jurnalis Tribun Manado, ada Andreas Ruau, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Andreas. Oke, halo dia. Rekan Andreas, apakah saat ini sudah ada? Relokasi tempat berjualan pasca kebakaran itu? Ya, untuk saat ini belum disiapkan untuk para pedagang yang menjadi korban dari kebakaran tersebut oleh pemerintah setempat. Namun mereka memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong seperti memakai badan jalan atau memakai trotoar jalan kaki untuk berjualan misalnya kontor pulsa yang ada di sekitar situ. Dan walaupun itu cukup mengganggu, tapi mereka sudah tidak punya pilihan lain dan harus mengambil lokasi untuk berjualan kembali. Kalau tidak, apalagi di masa pandemi seperti saat ini akan sulit bagi para pedagang yang menjadi korban sibab kebakaran tersebut. Demikian, Andreas. Ya, Rekan Andreas, bahwa TKW kebakaran ini berada di dekat pasar Karombasan. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap arus lalu lintas di sana? Ya, baik dari arus lalu lintas maupun aktivitas perdagangan di pasar Karombasan itu masih terbilang cukup normal ya pada terpantau kemarin. Di mana arus lalu lintasnya seperti biasa kalau pasar itu sering macet ya. Tapi walaupun begitu, kemacetan juga makin agak padat kendaraan karena para kendaraan itu harus berhati-hati saat melintasi peruntuhan bangunan yang ada di lokasi kebakaran sehingga mereka menjaga kecepatan dan mengganggu kendaraan-kendaraan yang lain yang ada di belakang. Dan membuat tumpukan kendaraan makin panjang seperti itu. Ya, terakhir. Bagaimana untuk kondisi terkini di lokasi kebakaran? Oke, untuk situasi di lokasi kebakaran itu masih banyak warga yang ingin tahu atau masih banyak penduduk sekitar situ yang penasaran terhadap kondisi terkini TKP. Namun mereka tidak bisa masukkan hasilnya di polisi lain dan korban-korban juga masih sering berdatangan mencari sisa-sisa barang-barang yang mungkin ditinggalkan atau yang masih bisa diselamatkan. Dan belum ada tanda-tanda dari pemilik kios atau dari bantuan dari pemerintah yang disalurkan di lokasi kebakaran itu. Dan hingga saat ini masih berupa reruntuhan bangunan yang hangus terbakar. Baik, terima kasih rekan Andreas Rowo untuk laporan Anda dari Manado. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!